Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa pasangan suami-istri yang tega menyiksa keponakannya difonis majelis hakim saat persidangan di pengadilan negeri Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Untuk amannya hakim menjatuhkan fonis penjara selama 2 tahun, sedangkan sang bibi difonis 1 tahun penjara. Sidang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, Joseph Sembiring dengan Pak Muriati kepada keponakan kandungnya A, 4 tahun, kembali digelar di pengadilan negeri Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam agenda persidangan putusan tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Sang Jaya Sembiring menjatuhkan fonis pidana penjara selama 2 tahun untuk pamannya, yakni Joseph Sembiring, dan denda 10 juta rupiah. Dan apabila tidak dibayarkan denda tersebut, akan diganti dengan kurungan penjara selama 4 bulan. Sementara untuk bibi korban, Pak Muriati, diponis majelis hakim pidana penjara selama 1 tahun, dan denda 10 juta rupiah. Dan apabila tidak dibayarkan denda tersebut, akan diganti dengan kurungan penjara selama 4 bulan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan pasal 44 ayat 2 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan menimbang bahwa perbuatan kedua terdakwa bersalah, dikarenakan melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, sehingga korban sempat dirawat dan tidak sadarkan diri selama 1 bulan. Namun hal meringankan bahwasannya antara orang tua korban dengan kedua terdakwa sudah ada perdamaian. Menanggapi putusan ini, jaksa penuntut umum dari Kejarikaro, Randa Morga, menyampaikan putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan tutupan sebelumnya, dan menerima putusan terdakwa Joseph sendiri. Barusan kita baru selesai sidang dengan agenda putusan, dan barusan putusan telah dibacakan oleh majelis hakim, sidang atas nama Joseph sendiri telah diputus sesuai dengan tutupan kita, yakni 2 tahun. Saat itu kita tunggu 2 tahun, kemudian putus hari ini 2 tahun. Pada saat ini, tadi terdakwa menyatakan sikap terima, dan kami penuntut umum juga menyatakan terima, anak terdakwa terima. Untuk anak terdakwa nantinya akan ditangani oleh Dinas Sosial Karo, jika putusan inkrah, dan keduanya masuk ke dalam pejara. Diketahui sebelumnya, Pak Sutri ini tega menyiksa keponakan kandungnya, al berusia 4 tahun. Hanya permasalahan sepele, yakni tidak mendengarkan perkataan terdakwa. Korban disiksa dan dianiaya, dengan cara disulut dengan api rokok, dan merendam korban di dalam kolam beberapa jam, dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Chandra Bukit, melaporkan dari Karo, untuk Evarina TV.